Konsonan ini adalah vokal Berarti cara penulisan cuin buahnya adalah seperti ini Ke, U, dan W Saya catat lagi di sini Ke U, E Kue Jadi ini bahasanya bukan kui ya Bahasanya kue Saya mingkai ma Hmm, mingkai lho Oke, contohnya boleh ditulis Kalau sudah selesai ditulis Yuk, kita lanjut Kompam eu sejen lian si Tahunnya gak ada waktu untuk latihan ya How Oke, setelah kita belajar way Ya Ada One Hmm Oke, mingkai lho jho how Dan how Yuk, kita belajar yang baru yaitu One Gabungan dari U dan An Cuin buahnya ya Gabungan dari U dan An One Ya, bisa berdiri sendiri sebagai satu kata W, A, N ya Juga bisa bergabung dengan Konsonan lain Penulisannya U, A, N Konsonan Tambah U, A, N Halo Sudah selesai dicatat ya Oke Sudah selesai dicatat ya Yuk, kita lanjut ke Yang berikutnya Ini adalah One One Ya Berdiri sebagai satu kata sendiri Penulisan binjinnya W, A, N One Bacanya One Ya Gabungan dari U dan An Cuin buahnya, perhatikan Gabungan dari U dan An One Nah Penulisan binjin ketika dia bergabung dengan Konsonan lain adalah U, N saja Tanpa E Dia tidak ada E-nya One Tapi ini tetap dibaca One Misalnya Dia digabung dengan One Digabung dengan H Ya Saya catat di sini Nah Ini cara bacanya bukan Hun ya Teman-teman Taca Hanja Ini cara bacanya bukan Hun Tapi Hun Hun Ya Ini adalah penulisan Jujuin Jujuin Fuh Eh Sorry Hanja Binyin Dari Hun Nah Bagaimana Jujuin Fuh Hoh Nya Ini adalah He Tambah Hun Hun Bisa Oke Oke ya Oke Nah Women Cisiu Yuk kita lanjut ya Setelah ada Hun Nah Ada Wang Wang Gabungan dari U Dan Ang Penulisan Cuin Guaunya Gabungan dari U Dan Ang Nah Penulisan Binyinnya Ketika dia berdiri Sebagai satu kata Sendiri W A N G Tapi ketika dia Bergabung dengan Konsonan lain Jadi U A N Ini bacanya bukan U Wang Ini bacanya Wang Ya Bisa digabung dengan Konsonan lain Misalnya Kuang Kuang Sudah ya Yuk kita lanjut Kemudian ada Wang Wang ini gabungan dari U dan Eng Wang Cuin Fuhonya Gabungan dari U dan Eng Penulisannya Wang Nah Yang bawah ini Jarang dipakai Bacanya juga Wang juga Tapi jarang dipakai Catat saja Sebagai pengetahuan Hello Oke Berarti Teman-teman Yeay Gabungan Vokal yang Menggunakan U Sudah beres Nah Sintai Kita akan belajar Gabungan Vokal yang Baru yang Menggunakan I I Nah ini agak Susah ya Perhatikan Ini adalah Yeay Cara bacanya Yeay Ikuti saya Yeay Penulisannya Penulisan Cuin Puhonya adalah Gabungan dari I Dan E Sampai 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 Birusuo Contoh Contoh Yueliang Siapa yang Tahu Yueliang Bulan Ya Cara penulisan Bindinnya Adalah seperti Ini Yue Cara penulisan Cuin Puhonya Adalah Seperti Ini Atau Dia bisa Bergabung Dengan Konsonan Lain Penulisannya Ada atau Tidaknya Titik dua Tergantung Dari Nah ingat-ingat Lagi Ini Ya Ditulis atau Tidaknya Titik dua Tergantung Dari Ini Kalau dia Bergabung Dengan N Dan Le Jangan lupa Titik dua Ditulis Alma Tau Ceryu May One D Sampai Sini ada Masalah Ada Pertanyaan Dari 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 Pertanyaan Dari Oke, ayo. Yuk, kita lanjutkan ya. Nah, yang baru, setelah ada yue, ada yuen. Tinggal ditambahin belakangnya, yuen. Jadi ini bacanya bukan yuan ya, bacanya yuen. Yuen. Penulisannya adalah gabungan dari yu dan an. Memang an, tapi bacanya yuen. Nah, yang ini, loh ini apa bedanya sama ini ya, Laosu? Ayo. Ayo, sama. Gimana? Nah, di sini bedanya. Ini cara bacanya apa tadi? Wan, zh, zh. Ya, ini kan bacanya wan. Dia bisa bergabung dengan konsonan apa saja, kecuali ketiga konsonan ini. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Wan. Bisa wan, ya. Bisa bergabung dengan konsonan apa saja, kecuali ketiga konsonan berikut ini. Di, di, si, si. Sedangkan, kebalikannya, konsonan yuen. Eh, sorry. Vokal yuen. Hanya bisa bergabung dengan yang bisa bergabung dengan t, di, si, si. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Ini kan penulisannya sama ya. Nah, bagaimana cara menulis, eh, bagaimana cara taunya dibaca wan atau yuen? Saya ulangi. Saya ulangi. Dibaca wan ketika dia bergabung dengan konsonan apa saja, kecuali, di, si, si, si. Sedangkan, yuen. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Mila, bisa dengar suara saya? Saya lanjutkan dulu ya. Sedangkan, yuen. Hanya bisa dibaca yuen ketika bergabung dengan, si, si, si. Ya. Jadi, sekarang pertanyaan saya. Kalau dia bergabung dengan huruf te. Kalau dia bergabung dengan te. Jadi, baca tuan. Bukan tuan ya. bukan tien. Tidak ada. Ini adalah bacanya tuan. Nah, kalau dia bergabung dengan ji. ini. Ini cara bacanya adalah juen. Ya, juen. Juen. Sama juga ketika bergabung dengan ji. Ini adalah juen. Ini adalah juen. Ini adalah juen. Ini adalah juen. yang mencintai yang lain. Ini adalah jenis yang lalu. Ini adalah jenis yang lalu. Ini adalah jenis yang lalu. Ini kisah. Oke Mila, baik-baikannya Kita sudah hampir Kehabisan waktu Jadi nanti untuk Mila silahkan Dengarkan ini ya Rekaman Youtube-nya Saya akan menjelaskan lagi secara tepat Saya akan menjelaskan lagi secara tepat Tapi Kalau kurang jelas Dengarkan video Youtube ya Untuk Wan dan Yuan Perhatikan di sini Kapan harus dibaca Wan? Kapan harus dibaca Yuan? Wan bisa bergabung dengan Konsonan lain selain C, C, C Yuan hanya bisa bergabung Dengan konsonan C, C, C Tadi saya memberikan contoh Ketika dia bergabung dengan Te Dibaca Tuan Bukan Yuan Bukan Dia dibaca Tuan Nah, ketika bergabung dengan C, C, C Ini jadi Yuan 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 Oke Halo Kurang jelas? Nanti silahkan lihat video Youtube-nya ya Oke Yuk, kita lanjut dulu ya Setelah ada Yuan Amen Adonan Adonan